bismillahirrahmanirrahim selamat datang di kepo kirim.email podcast bersama saya Fikri Fattullah podcast ini seperti biasa didukung oleh kirim.email layanan email marketing untuk pebisnis di Indonesia seperti anda ya silahkan gunakan kode kupon kepo KEPO untuk mendapatkan diskon 10% ya untuk berlangganan kirim.email silahkan ke kirim.email itu alamat website kirim.email gunakan kode kupon kepo untuk mendapatkan diskon berlangganan seluruh paket berlangganan kirim.email ya Oke kali ini kita akan bahas sebuah topik ya sebuah topik yang dimana agar kita bisa sama-sama mengerti ini topiknya apa ya saya akan akan memulainya dengan sebuah cerita ya jadi bayangkan Anda tiba di sebuah lelang ya ada sebuah lelang Anda tiba di sebuah negara antah berantah ya dan ada lelang di sana yang di lelang adalah uang satu lembar satu lembar uang 100 ribu rupiah jadi uang ini ya ya uang 100 ribu ya tidak ada bedanya sama uang 100 ribu yang mungkin ada di di dompet Anda sekarang gitu ya uang 100 ribu biasa ya 100 ribu rupiah biasa ya jadi negara antah berantah ini kita kita katakanlah menggunakan waktu uang rupiah juga gitu ya jadi warnanya merah sama nggak ada yang spesial nggak ada yang aneh nomor seri yang ada yang aneh enggak itu uang yang kalau Anda belanjakan ke pasar ya ya sudah orang akan menerima uang itu ya kalau harga produknya 80 ribu Anda kasih 100 ribu orang tersebut akan mengembalikan uang 20 ribu udah itu uang-uang biasa ya Nah Anda Anda kemudian mikir Anda melihat peristiwa ini kemudian mikir lah kok kok aneh ngapain uang 100 ribu di di lelang ya Nah karena Anda penasaran Anda jalan Anda datangin lelang itu ya kemudian dimulailah lelangnya dibuka dengan harga 95 ribu rupiah ya tapi ada ada syaratnya nih siapapun yang menang lelang akan mendapatkan satu lembar uang 100 ribu itu saya ulangi syarat pertama adalah siapapun yang menang lelang akan pulang dengan uang satu lembar uang 100 ribu dan siapapun yang kalah lelang akan dan berada di nomor dua itu harus membayar semua penawaran lelangnya tapi nggak mendapatkan apa-apa ya jadi angka terakhir yang disebutkan si nomor dua ini berapa dia harus bayar tapi yang ada apa-apa ya jadi hati-hati hati-hati berucap gitu karena gitu gitu diucap dia nggak bisa mundur nah semua audiens paham ya dan ada ngerasa makin aneh nih kok makin aneh ya gitu loh ya ya udah akhirnya kita mulai nyalangnya ya dimulai ada suara ketukan seperti biasa akan lelang dimulai ya harga dibuka 95 ribu lalu di sudut ruangan ada ada Jono namanya yang menawarkan harga uang tuh menjadi 105 ribu dia teriak 105 ribu kata Jono ya si Jono mikir nih saya keluar uang 105 ribu ya dapat uang nanti kan uang itu kan 100 ribu ya terus artinya saya cuma keluar lima ribu dong katanya ya kan jadi cuman cuman berdarah cuman bleeding 5.000 rupiah ah masih bisa saya terimalah ya 109.000 kata si Jono lalu di sudut kiri ada Susi Susi bilang 110.000 atau Susi luah Jono berpikir loh yang tadinya saya hanya cuman bayar 5 ribu doang jadinya saya harus bayar 105 ribu karena saya ada di posisi dua ingat peraturannya ya yang kalah lelang itu harus bayar semuanya tapi nggak dapat apa-apa ya semua yang disebutkan artinya tadi Jono mengatakan terakhir kali itu 105 ribu ya dia harus bayar 105 ribu tapi dia nggak dapat apa-apa ya wah panik sih Jono kan gerak cepat dong Jono dia tawar lagi 120 ribu katanya Susi teriak lagi sudut kiri 130 ribu Jono teriak lagi 180 ribu ini keduanya ini tahu nih kalau nomor 2 ini apes nih kan gitu ya nomor 2 ini kita harus seluruh duit tapi nggak dapat apa-apa ya yang tadi cuma bayar 5 ribu doang tiba-tiba jadi memanas kan dan begitu seterusnya ya Jono teriak Susi teriak Jono teriak Susi teriak sampai akhirnya 450 ribu atau Susi ya dari sebelah kiri terus Jono ngeliat semua uangnya ngeliat semua buku tabungan dia punya uang 500 ribu dia bilang 500 ribu ya kata Jono udah habis nih tabungan terakhir nih 500 ribu nih Jono ya tapi ternyata Susi masih kuat Susi bilang 550 ribu dan akhirnya kalah ya akhirnya Jono harus bayar 500 ribu ke lelang tersebut tanpa dapatkan apapun Susi bayar 550 ribu dan mendapatkan uang 100 ribu ya selesai lelangnya ya tapi walaupun cerita di atas aneh ini fenomena yang cukup cukup sering terjadi di hadapan kita ya fenomena lelang itu yang saya gambarkan dengan lelang saya saya buat sebuah metafora ya sebuah perumpamaan yang bentuknya lelang ya walaupun itu aneh kedengaran aneh mungkin anda baru pertama aja denger-denger cerita ini ya tapi ini terjadi di hadapan kita terutama di dunia bisnis ya setiap hari anda anda beraktifitas dari mulai anda bangun tidur sampai tidur lagi kemungkinan besar anda akan berinteraksi beberapa kali dengan kejadian ini di lapangan ya dalam dunia game teori ya game teori ini sebuah disiplin atau cabang ilmu dari matematika ya yang dipopulerkan oleh John Nash ya kalau anda pernah nonton film dulu ada judulnya film A Beautiful Mind ya jadi itu itu tentang John Nash yang menemukan titik kestimbangan Nash ya Nash equilibrium oke apa itu silahkan Google saya nggak akan terlalu banyak ngomong matematika game teori sendiri banyak bukunya saya ada baca beberapa buku jadi silahkan anda tapi saran saya sih baca apa aja ikutin kuliahnya aja di YouTube apa itu game teori dasar-dasar game teori ya Nah jadi dalam game teori fenomena lelang uang tadi itu disebut namanya The War of Attrition atau Attrition Warfare Attrition itu gesekan atau perang gesekan ya di dalam dunia militer kalau anda lihat di dulu sejarahnya pertama kali fenomena Attrition Warfare ini terjadi di perang-perang dunia dua ya kalau nggak salah ya jadi prinsipnya sama yaitu melemahkan atau menggesek lawan sedikit demi sedikit ya melalui kemenangan-kemenangan kecil hingga akhirnya sang lawan tuh kehabisan sumber daya seperti tadi yang dilakukan Susi sama Jono ya Susi nggak langsung di awal jebret 500 ribu enggak walaupun Susi punya kemampuannya ya kenapa gitu Susi bilang 500 ribu ya rugi sih Susi kan gitu ya kan ya Jono pasti mundur gitu loh ya tapi dia nggak dia langsung naikin sedikit-sedikit Jono bilang 105 Susi bilang 110 Wah Jono kalah gesek lagi kan Jono 120 dia digesekan Susi gesek lagi 125 jadi kecil-kecil-kecil sehingga sang lawan kehabisan sumber daya jadi kunci strategi kemenangan Attrition Warfare atau perang gesekan atau war of Attrition adalah ada basarnya pada ada di pengelolaan sumber daya yang jelas sumber dayanya harus banyak dan harus dikelola dengan baik hanya banyak aja nggak akan cukup ya dan hanya pengelolaan yang baik saja kalau sumber dayanya kurang ya sama aja ya jadi Anda harus punya sumber daya yang lebih banyak daripada lawan Anda kalau habis ya cari sumber daya baru atau ya eksplorasi yang baru tarik dari sumber daya baru gituin lagi gituin lagi sampai menang ya pertanyaannya kok bisa sebuah bisnis itu berada dalam kondisi seperti ini kondisi perang ya ini yang terjadi di beberapa startup di Indonesia yang sering digembar-gemburkan namanya unicorn sama pemerintah tuh pemerintah bangga kali sepertinya Indonesia punya banyak unicorn padahal kondisi unicornnya seperti ini ya jika Anda lihat di saat saya rekam ini mungkin kondisi yang lagi sengit Attrition Warfare nya adalah Tokopedia versus Shopee ya di dunia transportasi online ada Gojek versus Grab mungkin ya dan semacam-semacamnya apalagi di dunia fintech ini banyak sekali ya jadi intinya stamina nya harus kuat banget dan salah satu resource atau sumber daya yang sangat dibutuhkan di Attrition Warfare atau perang gesekan adalah duit jelas ya dalam dunia militer sendiri ini strategi yang sangat-sangat dihindari karena bisa menghabiskan banyak uang menghabiskan banyak resource menghabiskan banyak amunisi banyak senjata jadi rusak tapi yang paling paling jadi pertimbangan untuk tidak menggunakan strategi ini adalah banyak yang korban jiwa jadi banyak tentara yang meninggal kalau kita pakai Attrition Warfare gitu ya saya menghabiskan resource ya tapi ya negara yang kalah ya itu akan biasanya hancur lebur nggak punya resource lagi gitu loh ya sedikit 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 sampai nggak punya resource ya ya nah dalam bisnis kondisi seperti ini Attrition Warfare ini biasanya itu nggak bisa kita pilih dia biasanya mendatangi kita ya kondisi seperti ini biasanya mendatangi kita tanpa kita inginkan yang paling mudah anda mungkin sedar sedang mengalami nih ya tanpa anda sedar anda sedang mengalami yang namanya perang gesekan Attrition Warfare paling gampang itu di platform iklan seperti Google Ads atau Facebook Ads itu paling gampang terutama Google ya Google itu menggunakan sistem lelang seperti tadi ya makanya saya memulai episode ini dengan sebuah cerita dengan sebuah metafora karena itu terjadi di kami yang namanya Attrition Warfare jadi kami ngiklan di Google kos perkliknya sekian kos perklik kami di kalahin sama orang lain terus kami naikin budget kami menang yang lagi nomor satu lagi iklan Google searchnya si komputer naikin budget begitu lagi si kami naikin budget lagi naik lagi begitu terus sampai kos perklik kami yang tadinya cuman berapa ya cuman 900 rupiah ya kos perkliknya ya ini jadi sekarang udah entah berapa ribu saya lupa dan itu akan kalau diikutin ya akan terus naik ya karena kita nggak mau jadi nomor dua kan ya kan karena kita aja nomor dua kita udah ngeluarin duit banyak kita nggak dapat apa-apa ya akhirnya customer akan tadi ya bawa uang 100 ribu tadi kita kita gambarkan sebagai customer yang bawa uang 100 ribu ya ke kita akhirnya yang nomor dua nggak dapat apa-apa karena jika Anda pernah belajar search engine marketing Anda akan tahu orang yang muncul di posisi pertama dengan posisi kedua itu bedanya bukan satu kali dua kali ya tapi 10 kali bedanya artinya kemungkinan orang mengklik nomor satu itu kalau nggak salah 10 kali dari nomor dua saya lupa risetnya ya mungkin 10 kali juga juga lebih ya kalau nggak salah saya pernah baca juga ada yang bilang 13 kali dan lain-lain nanti silahkan kita atau kalau saya ketemu resourcenya saya akan share di episode episode notesnya ya di episode 59 ini ya oke nah jadi misalnya ini contoh ya contoh ya Nah jika anda paham SEO atrisen warfare tidak terjadi maka strategi atrisen warfare nya akan berbeda jika anda paham SEO ya jika anda punya tim SEO yang handal ya Alhamdulillah itu anda akan bisa nongol nomor satu tanpa terlalu banyak ya tanpa terlibat perang gesekan gitu loh ya karena ada kecenderungan orang akan lebih memilih hasil organik lagi daripada iklan ya itu efek psikologi yang lain lagi akan kita mungkin akan kita bahas yang lain lagi kenapa orang udah jelas-jelas iklannya di atas kok masih milih yang organik walaupun di bawah kan gitu ya tapi kenapa kalau dia sama-sama iklan tetap yang dipilih di atas yaitu itu bahasa berbeda ya Nah jadi apa opsinya kalau anda tidak tidak bisa SEO atau tidak punya tim SEO seperti kami dulu ya sekarang kita punya tim yang cukup handal namanya Soleh ya Alhamdulillah gitu Soleh masuk itu terjadi perubahan yang cukup besar di di SEO kita di organic search kita ya tapi bagaimana ya dulu bagaimana saat tidak ada orang yang paham SEO saya ya basic keyword research ya tahu lah ya optimasi keyword meta title backlinknya basic-basic tahu lah tapi untuk yang bersaing sama pemain kelas berat yang punya berapa ribu halaman ya mundurlah saya jelas ya Nah jadi alternatifnya apa atau saya beriklan di Google search saya belajar SEO ada tiga ya atau saya cari orang paham SEO ya awalnya ya saya enggak enggak cari orang paham SEO saya akan saya awalnya beriklan di Google search karena ya poin kedua belajar SEO itu akan makan waktu yang lama ya jadi bukan pilihan buat saya saat itu jadi saya iklan di Google karena juga saya saya nggak tahu harus nyari orang yang jago SEO kemana ya dan cara tercepat adalah ya memang beriklan di Google search nah masalah dimulai adalah Google mendesain semua platformnya platform iklannya ini itu untuk memang terjadinya perang gesekan ya kenapa karena kalau Anda terjadi attrition warfare antara Anda dengan kompetitor yang menang yang yang untung itu yang paling diuntungkan ya jelas Google jadi mau siapapun yang menang Google yang menang gitu loh ya Anda mau menang mau kalah nggak penting Google yang menang ya kenapa karena dia yang mendesain ini seperti itu ya memang didesain kondisinya untuk attrition warfare diberikanlah kita tools keyword research diberikanlah kita estimasi reach estimasi budget diberikanlah kita siapa aja kompetitornya diberikanlah kita insight-insight dari klan tersebut ya membuat kita menyusun strategi yang ujung-ujungnya strateginya adalah attrition warfare ya nambah budget di sini keyword baru nambah budget sana keyword baru ujung-ujungnya akan seperti itu ya mungkin di awal-awal kalau Anda nggak terlalu banyak kompetisi ya ini nggak nggak terjadi ya tapi kalau kalau Anda sudah ada kompetitor ya ini kondisi yang sangat diinginkan oleh Google ya jadi Google mendesain platform iklannya memang memang seperti ini jadi 100 ribu uang 100 ribu yang saya ceritakan di atas itu adalah analogi tadi ya itu adalah metafora cerita itu adalah metafora dari pelanggan yang bersiap berbelanja sebesar 100 ribu ke bis Anda kalau Anda awalnya budgetnya cuma 50 ribu dia bawa 100 ribu ya Anda untung ya kan tapi kalau makin lama kayak tadi Anda perang sama orang maka 100 ribunya si pelanggan itu bisa jadi ya bakar uang ya Nah itulah bakar uang ya inilah fenomena terjadinya bakar uang ya di startup kan jadi karena duitnya banyak startup-startup ini ya triliunan kita ngomongnya jadi bukan bukan miliaran lagi triliunan ya banyak orang tidak tahu ya gampang banget nyebut 1 miliar 1 triliun itu seolah-olah kayak kayak sama gitu ya padahal enggak jauh-jauh banget ya cara paling gampang untuk memberikan bobot pada angka 1 miliar dan angka 1 triliun itu dengan mengkonversinya menjadi waktu jadi kalau kita kita ubah kita konversi 1 miliar detik menjadi hari itu sekitar 11 setengah hari 1 miliar detik ya itu 11,57 hari ya 11 setengah lah ya kita bilang ya tapi kalau 1 triliun ya 1 bilion detik itu sama dengan 31 tahun 31,7 tahun ya jadi itu perbedaan 1 miliar dengan 1 triliun jadi supaya kita dapat gambaran ya saat-saat ada sebuah startup yang diinjek misalnya 2 triliun ya itu kita tahu bobotnya bedanya itu sejauh apa dengan dengan bisnis atau misalnya usaha anda itu punya omset misalnya 2 miliar ya mereka ada di titik yang sangat jauh dari bisnis yang omsetnya itu 2 miliar atau punya uang cash 2 miliar ya bisnis yang mencapai omset 2 miliar aja sebulan itu sangat menantang apalagi punya uang cash 2 miliar sangat menantang ya bisa saja sangat menantang tapi beberapa startup itu punya uang cash sampai triliunan ya nah saat kita punya uang sebanyak itu apa yang kita lakukan ya investor akan meminta kita untuk bertumbuh dengan sangat cepat ayo growth 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 gitu kan ya jadi kita bertumbuh karena kepentingan investor bukan karena kepentingan perusahaan ya kita nggak tahu nggak tahu lagi why nya kenapa kita growth dulu kita growth tuh why nya jelas ya supaya kita bisa ada profit dikit lah supaya bisa nambah tim lah karena timnya kurang supaya bisa nambah market lah tapi selalu tuh goalnya jelas gitu loh ya biasanya karena uang yang kurang atau karena orang yang kurang jadi kita kita harus bertumbuh untuk menutupi gap atau celah-celah kekurangan itu ya tapi begitu masuk investor dari luar itu why kenapa kita harus bertumbuh itu biasanya karena didorong sama investor kamu harus bisa mencapai angka segini kenapa kita nggak bisa jauh karena investor yang yuruh kan gitu ya ya saya nggak bilang semua seperti itu jelas ya banyak banget investor baik hati jangan salah ya banyak banget investor baik hati tapi ya lagi ada kasus seperti yang saya ceritakan itu ada nah saat kita punya uang sebanyak itu saat kita punya uang sebesar itu 1 triliun atau 2 triliun kita pegang di tangan ya maka ya tentu saja strategi paling mudah adalah kita kasih duit itu ke customer sama supaya customer datang analoginya seperti itu itulah makanya beberapa perusahaan memberikan cashback menggratiskan banyak hal memberikan poin dan lain-lain kenapa itu praktis itu kan hanya ngasih duit ke customer ya ya kalau kamu belanja disini cashback tak kasih duit loh kamu kan sama kan kalau kamu belanja disini tak kasih duit kamu kalau kamu pakai aplikasi tak kasih duit gitu bahkan ada beberapa aplikasi itu yang ngasih duit hanya gara-gara kita install gitu loh ya ada di Amerika nah jadi kalau yang kita punya hanya palu maka semua akan terlihat seperti paku ya itu analogi yang bagus sekali kalau kita cuman ngandelin duit cuman ngandelin resource maka satu-satu yang cara adalah ngeluarin duit itu ya untuk memukul mundur siapapun yang datangin kita ya artinya jika kita juga hanya punya satu cara untuk datangin traffic datangin pembeli ya maka semua nggak akan jauh dari otak-atik budget jadi gitu Anda ditatangi kompetitor yang dia juga otak-atik budget kita juga otak-atik budget lama-lama kita akan perang gesekan dan ini sangat mematikan ya ingat dalam dalam dunia militer saja perang ini sangat-sangat dihindari jadi apa kesimpulannya apa kesimpulan kesimpulan dari episode kali ini ya jadi perang gesekan dalam usaha kecil tidak bisa dihindari biasanya dia bisa mendatangi kita dalam berbagai bentuk tadi saya contohkan itu apa ya saya contohkan dalam bentuk platform Google ya misalnya Anda produknya fisik Anda jualan di restoran ya Anda akan mengalami perang gesekan juga jika di sebelah Anda buka misalnya Anda punya coffee shop sebelah Anda buka coffee shop Anda promo dia promonya Anda akan perang gesekan juga gitu ya sama ya biasanya kondisi ini akan mendatangi Anda tanpa tanpa kita sadar tanpa kita inginkan dan biasanya kita sudah terlibat di dalam perang ini tanpa kita sadarin kita udah bergesekan terus sama orang tanpa kita sadarin jadi apa yang kita lakukan yang saya lakukan itu biasanya saya akan mundur saya akan mundur saya akan stop saya akan mundur satu langkah dua langkah saya akan mengevaluasi lagi strategi-strategi saya ya karena kalau sudah terlibat perang gesekan ya tadi ya banyak korban korban duit lah korban kerja tim kita jadi jamnya nambah lembur kerja tim terlalu keras jadi gak sempat mikirin keluarga pusing korbannya banyak ya intinya sebisa mungkin indari attrition warfare indari perang gesekan ya mundur sejenak cari strategi baru susun strategi baru ya gunakan sebanyak mungkin cara bersaing yang Anda tahu jadi jangan cuman by platform ya kalau Anda bersaing by platform misalnya Anda jual produk A pakai Facebook ada orang jual produk B pakai Facebook sama-sama pakai Facebook itu perang lagi tuh ya jadi gunakan channel-channel baru ya banyak sekali channel bisa pakai influencer bisa pakai email marketing bisa pakai dia pakai Facebook Anda pakai Instagram dia pakai Instagram Anda pakai Google jadi kita menari ya kita nge-dance kita kita ubah kita fleksibel menyelesaikan strategi karena karena buat saya ya tadi ya kunci dari keberhasilan sebuah sebuah bisnis itu bukan di banyaknya duit yang dia punya tapi bagaimana dia bisa fleksibel terhadap perubahan bagaimana dia bisa menyelesaikan diri dengan sangat cepat terhadap perubahan ya jadi tujuan ya kenapa episode ini saya rekam adalah ya untuk mungkin pengingkat buat saya bahwa saat perang gesekan datang mendatangi saya mendatangi Anda juga mungkin nanti mundur sejenak stop hentikan ya gunakan resource Anda untuk sesuatu yang lebih bermanfaat daripada bunuh-bunuhan bakar-bakar duit ya karena ujungnya war of the recent bakar duit ini juga yang saya sangat sebenarnya khawatirkan saya sangat sedihkan saat pemerintah mengumumkan target Indonesia punya sekian unicorn lagi di 2020 sampai 2030 itu saya saya sedih bacanya sebenarnya ya kok yang ditargetin jumlah unicornnya padahal ya kalau kita lihat unicorn sekarang itu yang disebut unicorn itu kan startup yang valuasinya di atas sekian lah ya one billion dollar ya satu miliar dollar jadi yang ditargetin kok itu gitu loh ya padahal ujung-ujungnya adalah kita tidak 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 begitu permasalahkan ya di lapangan kita nggak gitu peduli jadi gojek itu satu nilainya valuasinya berapa enggak tapi yang kita percaya adalah gojek itu sangat memudahkan sangat bermanfaat ya malah beberapa anak-anak yang saya temui itu nggak bisa ngebayangin kondisi tidak ada gojek dulu saat saya kemana-mana masih naik angkot gitu kan ya jalan kaki kalau mau agak lagi banyak duit dikit lagi agak mau mewah dikit naik taksi gitu kan tapi jarang ya jadi anak-anak sekarang beberapa yang saya ajakin ngobrol itu nggak bisa bayangin kondisi-kondisi itu gitu loh ya nah kenapa nggak fokus ke situ? kenapa fokus ke bermanfaatan? kenapa fokusnya bagaimana membuat memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan manfaat bagi masyarakat? sebaik mungkin sebanyak mungkin kenapa fokusnya ke unicorn? karena untuk mencapai status unicorn itu valuasinya harus sekian dan untuk mencapai valuasi itu ya itu tidak akan dicapai dengan cara-cara yang natural sampai sejauh ini belum ada unicorn yang mencapai status itu ya mencapai status unicorn belum ada perusahaan maksud saya yang mencapai status itu dengan cara-cara natural cara bertumbuhnya bisnis yang ya natural lah natural bagaimana ya pelan-lahan tapi lagilah pebisnis tidak ada yang natural saya disini bukan ngomong benar salah hanya memberikan point of view sudut pandang saya ya jadi hati-hati dengan dengan perang gesekan karena ya kalau kita lihat pemerintah yang mentargetkan unicorn itu juga kalau kita lihat bagaimana caranya bisa ada ya 5 unicorn lagi gitu kan ya yang nggak tahu ya saya nggak ada lihat master plan-nya apa ya atau saya mungkin nggak tahu ya saya belum belum baca jika Anda tahu mungkin apa rencana pemerintah silahkan kabarin saya f-i-k-r-y-v-k-r-i-at kirim.email ya biar kita pelajari sama-sama kita bahas lagi di episode lain sama-sama ya itu aja mungkin dari saya jauhi perang gesekan ya semoga ya lagi baik lagi semoga Allah menjaga bisnis kita dengan cara-cara yang baik amin ya seperti biasa gunakan kode kepon kepo untuk berlangganan kirim.email ya dapat diskon untuk semua produk kepo ya silahkan daftar di kirim.email itu alamat website kirim.email saat mendaftar gunakan kode kepon kepo terima kasih saya Fikri Fatullah sampai ketemu di episode selanjutnya Insyaallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati